ini bukti saat ini kami berada di lokasi jembatan BS12 yang sekaligus saluran irigasi yang memotong sungai namanya air ngalam jembatan ini lebih kurang berusia 40 tahun jembatan ini dan saya pembagian air ini sudah sangat mengkuatkan di akibatkan banjir kemarin sehingga saat ini ada perihapan sepertinya perihapan ringan atau bentuknya bagaimana seperti yang kami lihat dinding pelapis ini seperti yang kita saksikan darah-darah ini tidak diuruk maksimal dan lantai jembatan yang sekarang ini sudah banyak jebol bukan lantaran dilewati oleh kendaraan tapi jebol dengan sendirinya juga seperti kita saksikan ini ini bapak ibu ini buktinya ini bapak herianto ini nampaknya dimakan usia juga ini Pak Eri jatuh juga ini Pak Eri juga oleh sebab itu yang kami turun ke lapangan saya sendiri Bapak Zainal Bahit bersama Bapak Herianto DPR Seluma mengusulkan menembaw kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Bungkulu dalam hal ini PUPR kiranya segera betul-betul turun ke lapangan untuk melihat kondisi jembatan ini yang alur irigasinya ini mengairi sawah di atas 33.000 hektare yang sangat kita khawatirkan dengan melihat sayap-sayap sayap-sayap dan sudah jebol ini dengan pekerjaan yang belum bukan permanen rehapannya ini dikhawatirkan nanti datangnya banjir besar dan gempa kekhawatiran kita amruk juga saat ini jembatan ini sudah padat juga dilewati oleh mobil-mobil yang mengangkut sawit naga sebagai bahan pertimbangan itu lantainya pun betul-betul sangat diperintungkan perlu bapak ketahui ini yang perlu kami sampahkan yang perlu kami usulkan sesegerah mungkin turun dan untuk di saya menopasi permanen terima kasih wassalam